Halo Sobat Pinten Lovers, balik lagi dengan orang biasa di video kali ini teman-teman Saya akan kembali mengupdate informasi ya Hasilnya bapak penyisian grup ya, atau penyisian grup untuk Thomas dan Uber Cup sesi ketiga teman-teman Dan langsung saja kita simak satu persatu dari Pertama ya, laga antara Denmark vs USA untuk Uber Cup teman-teman ya Untuk grup D, Denmark berhasil menang dengan skor 5-0 teman-teman Meskipun mendapatkan perlawanan berat ya, sengit dari Amerika Serikat Tapi akhirnya mereka bisa menang dengan 5-0 Kita lihat di partai pertama rubber set, partai kedua juga rubber set Partai ketiga rubber set, dan partai keempat dan kelima Denmark menang dengan 2 game langsung teman-teman Oke, berikutnya kita lihat di grup, masih di grup D teman-teman ya Pertarungan antara Korea Selatan menghadapi Meksiko Praktis teman-teman, pemain-pemain Korea Selatan tidak mendapatkan perlawanan berati dari Meksiko ya Dan mereka menang 5-0, semuanya dengan street game semua Ya, kita tahulah, Meksiko bukanlah negara badminton ya Jadi Korea mendapatkan kemenangan dengan mudah Dan ini dia kelasemen sementara untuk grup D teman-teman Untuk Uber ya, Uber Cup atau Uber Cup grup D teman-teman Korea Selatan ada di puncak dengan 210 poin diikuti, sorry, 88 dan seterusnya ya Diikuti oleh Denmark di peringkat kedua dan Amerika Serikat 3, Meksiko sudah ada di peringkat 4 Dan prediksi saya sepertinya 2 negara teratas ini akan lolos ya Korea dan juga Denmark, tinggal siapa yang akan menjadi juara grup Kita tunggu ketika perjumpaan antara kedua negara ini ya Next kita akan lihat di grup C ya, disini ada grup yang ada Indonesia teman-teman ya Nah, sampai dengan pertandingan video ini saya buat teman-teman Ada satu pertandingan yang belum berakhir teman-teman Yaitu pertandingan terakhir Tunggal Putra Kidambi Serikat ya, malah menghadapi saran Jamstri ya Dan prediksi saya mungkin India atau Kidambi akan menang Maka India akan unggul dengan skor 4-1 ya Kita lihat di game pertama Partai Tunggal dimenangkan oleh Kun Lafut ya Kemudian game kedua pertarungan sengit Dan dimenangkan oleh pasangan Rakyri Cirak Seti Dan game ketiga juga rubber set ya Namun yang menang adalah Laksasen Game keempat India yang menang Dua game langsung dan game terakhir di partai kelima Sepertinya Kidambi akan menang dengan segala pengalamannya Maka India unggul dengan skor 4-1 ya Sementara pertandingan grup C lain untuk tim Thomas atau Pila Thomas Mempertemukan Indonesia dengan England Indonesia berhasil menang dengan 5-0 ya Semuanya berakhir dua set Hanya ada satu di partai keempat ya Gandaputra Bagaswikri harus puas ya Karena pasangan Inggris memberikan pelawanan Dan berakhir dengan rubber game teman-teman Kita lihat Ginting menang dua game Kemudian Fajarian juga Akhirnya mengalahkan Ben Lendi dan Senfendi ya Ben Lendi dan Senfendi dua game langsung Kemudian Jojo juga menang dua game langsung Bakri rubber set dan Debutan ya Alwi Farhan menang dua game langsung ya Dengan skor 21-15 21-12 Awal yang bagus buat Alwi Farhan di turnamen bergensi teman-teman ya Oke dan ini dia grup atau kelasemen sementara Grup C teman-teman Tentu saja Indonesia berada di atas ya Karena unggul 5-0 ya Kemudian India nanti juga akan mendapatkan poin Tapi karena kehilangan satu partai Karena mereka menang 4-1 Maka akan puas berada di peringkat dua teman-teman Selanjutnya mungkin langkah Indonesia akan mudah ya Karena besok mereka akan menghadapi Thailand Mudah-mudahan ya Saya berharap Indonesia harusnya bisa mengalahkan Thailand Maka memastikan diri untuk kebabak 8 besar ya Sementara India masih harus berjuang ya Kalau sampai Indonesia ini Kalah akan Thailand maka Apa namanya ya Perjuang Indonesia masih akan belum berakhir Harus partai terakhir penentuan bersama dengan India Tapi saya prediksi karena ini Thailand kalah maka yang akan lolos adalah Indonesia dengan Thailand Tinggal siapa yang menjadi juara grup Kita tunggu perjumpaan antara Indonesia dengan India Oke teman-teman semua Terima kasih Untuk informasi yang orang biasa bagikan pada video kali ini Mohon maaf atas segala kekurangannya Silahkan ketika pendapat kalian di kolom komentar Mengenai peluang tim Thomas pada ajang Thomas Cup 2024 ini Apakah bisa sampai ke final atau tidak Silahkan teman-teman bisa berpendapat di kolom komentar Sekian informasi kali ini Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya